Hai jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sarihara dalam pembelajaran PLBJ kelas 4 SD dan MI jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya terima kasih Hai apa kabar kalian semua? Kita jumpa lagi ya di bab 16 polisi keamanan sekolah sebelum memulai pembelajaran kalian berdoa dulu dan jangan lupa menerapkan 3M memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan kegiatan polisi keamanan sekolah mampu menyebutkan tugas dan polisi polisi keamanan sekolah serta mampu menjelaskan peran polisi keamanan sekolah dan mampu menceritakan pengalaman mengikuti kegiatan polisi keamanan sekolah yuk kita mulai pembelajarannya patroli keamanan sekolah merupakan salah satu jenis kegiatan ekstrakulikuler yang ada di sekolah patroli sekolah didasarkan oleh rasa memiliki terhadap sekolah di dalam menjaga ketertiban dan keamanan sekolah para pelajar mewujudkan khas tersebut ke dalam satu wadah organisasi untuk memudah perordinasiannya didu berdiri sangat gagah memakai seragam polisi sekolah lengkap dengan atribut dan peluit aku terus memandangnya hingga tiba-tiba amri memanggil namaku sangat keras mamat mamat kenapa belum memakai seragam sebentar lagi upacara lho teriak mamat mengalihkan pandanganku terhadap hidup aku menoleh ke arah amri yang juga tanpa gagah memakai seragam patroli keamanan sekolah atau PKS ya sudah jawabku singkat sambil berlari tepat pada pukul 6.30 kami sudah siap di halaman bersama anggota PKS lainnya kami berbaris sangat latih tak lama kemudian pembina PKS datang segera dengan aba-aba amri kami mengucapkan salam suara amri sangat lantang menambah semangat kami sebagai anggota polisi keamanan sekolah tiba-tiba pembina memanggil namaku dan amri dengan keras aku sangat terkejut dan berpikir ada apa gerangan tetapi karena aku melihat amri cepat berlari menghampiri pembina maka aku pun mengikuti lari cepat menghadap pembina aku dan amri berdiri sejajar saat pembina melangkah menghampiri kami pembina mendekati kami kemudian merangkul aku dan amri setelah itu berjabat tangan kami secara bergantian sambil mengucapkan selamat aku tambah bingung selamat untuk apa ya? hatiku terus bertanya ternyata pembina mengumumkan bahwa aku dan amri mendapat penghargaan menjadi polisi keamanan sekolah terbaik rupanya pada hari jumat lalu kami menolong seorang nenek menyeberang jalan dan nenek itu menyampaikan kebaikan yang sudah kami lakukan ke pembina kemudian pembina mengumumkannya hari ini nah peristiwa itu akhirnya membuat semua teman anggota PKS bangga pada kami tidak ketinggalan guru mengucapkan selamat pada aku dan amri nah apakah kalian tahu fungsi tugas dan fungsi keamanan sekolah? mari kita belajar bersama ayo menyimak kegiatan patroli keamanan sekolah patroli keamanan sekolah PKS adalah salah satu jenis kegiatan ekstra kulikuler yang umum ditemui sekolah-sekolah di Indonesia pada tanggal 5 Mei 1975 dibentuknya suatu wadah yang bernama polisi keamanan sekolah pada saat itu ruang lingkup tugas yang diemban polisi keamanan sekolah masih sempit hanya sebatas menjaga keamanan sekolah dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut untuk memperluas ruang lingkup dari tugas polisi keamanan sekolah maka tanggal 5 Juni 1975 polisi keamanan sekolah berganti nama dengan patroli keamanan sekolah ruang lingkupnya dari patroli keamanan sekolah mengalami penyempitan dan perluasan persempitan di bidang keamanan dimana tugas yang diemban patroli keamanan sekolah adalah sebagai pengawas dan pemantau dari tindakan-tindakan negatif yang terjadi di sekolah untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak guru nah perluasannya pada bidang lalu lintas dimana seluruh anggota patroli keamanan sekolah wajib mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas dalam kegiatan ekstra kurikuler para siswa dilatih menjadi semacam polisi sekolah nah apa tugas dan fungsi patroli keamanan sekolah kita bahas di bagian B A. Tugas PKS A. Membantu tugas patroli dalam menyelenggarakan pengaturan lalu lintas di jalan raya atau umum di sekitar lingkungan sekolah masing-masing B. Ikut serta secara aktif membantu tugas polisi dalam menyelenggarakan menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan internet sekolah masing-masing sehingga terwujudnya kenteraman yang dinamis antara siswa dan siswi dan guru pengajar guna mendukung proses belajar-mengajar Dua, fungsi PKS sebagai usaha kegiatan untuk melindungi dan mengamankan lingkungan internet sekolah guna mendukung proses belajar-mengajar D. Segala usaha dan kegiatan untuk melindungi dan mengamankan pemakai jalan sebagai pejalan kaki khususnya para pelajar pada waktu penyeberangan jalan di sekitar lingkungan sekolah masing-masing caranya dengan melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas terhadap pejalan kaki dan kendaraan bermotor yang lewat di lingkungan sekolah masing-masing supaya sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa pejalan khususnya para pelajar dan penyeberang jalan juga untuk membantu meniadakan kemacetan atau kesemrautan lalu lintas di lingkungan sekolah masing-masing C. Peranan patroli keamanan sekolah amat itu gambar berikut ya pernahkah kalian melihat kegiatan di atas? kegiatan PKS adalah membantu kepala sekolah dan guru dalam bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan internet sekolah masing-masing agar terwujud ketentraman yang dinamis guna mendukung proses belajar-mengajar nah ini ada peranan PKS membantu penyeberang jalan nah ini penyeberangan dilaksanakan oleh PKS dengan cara sebagai berikut pelajar yang masih kecil akan menyeberang jalan diatur berbaris secara bersab yang berada di sebelah kiri dan anggota PKS yang masih berada di atas telpa atau bahu jalan B. Petugas PKS tersebut terlebih dahulu memperhatikan situasi lalu lintas dengan menengok ke kanan dan ke kiri kemudian ke kanan lagi tujuannya untuk menyakinkan bahwa lalu lintas memungkinkan untuk melakukan penyeberangan jalan C. Jika petugas PKS tersebut telah yakin dapat melakukan penyeberangan jalan maka petugas PKS lebih dahulu menyupluit dengan berisarat limpan satu kali panjang dan mengangkat rambu penyeberangan dengan setinggi-tingginya sebagai isarat berhenti bagi semua kendaraan bermotor dan kedua atau satu jurusan selanjutnya anggota PKS tersebut berjalan terlebih dahulu untuk menyeberang dengan tetap mengacungkan rambu lalu lintas C. Pada saat anggota PKS tersebut berada di tengah badan jalan agar tetap mengacungkan atau mengangkat tinggi-tinggi rambu penyeberangan dan memberi tahu penyeberangan jalan untuk segera menyeberang dengan cara memberi aba-aba nyaring siap menyeberang cara menyeberang jalan agar tegak lurus melintas di jalan dan dilakukan dengan menyerong jalan ketiga orang yang paling belakang dalam barisan kelompok penyeberangan jalan melewati petugas PKS maka petugas tersebut mengikuti dari belakang sambil tetap mengacungkan rambu yang dipegangnya apabila arus lalu lintas ramai agar petugas PKS menunggu sampai seluruh barisan penyeberang jalan berada di sebelah jalan maka barulah petugas PKS tersebut menyeberangi jalan kembali heb, menyeberang jalan dilakukan dengan tenang hati-hati, tidak berlari dan jangan kembali apabila berada di tengah badan jalan ayo bermain adakan permainan peran tugas anggota PKS bersama teman kelompokmu pilihlah satu orang sebagai anggota PKS dan anggota lainnya sebagai siswa peragakan ya dengan tugas anggota PKS saat menyeberangkan siswa lakukan kegiatan secara bergiliran kuraikan pengalamanmu dan melakukan kegiatan depan kelas nah ini ada rubrik penilaian sebisa mungkin kamu mendekati skor nomor 4 ya agar nilaimu bagus ya ini ada kriteriannya nih ya dan ada skor nomor 4 itu yang paling bagus skor nomor 4 ini lembar penilaian yang menilai adalah guru nah kita ke bagian 2 pakaian atribut dan perlengkapan PKS bagi siswa SD pakaian seragam harian atau PSH dipakai untuk kegiatan pelaksanaan tugas PKS di lingkungan sekolah masing-masing seperti kegiatan melaksanakan tugas keamanan ketertiban, penyeberangan jalan dan pengaturan lalu lintas pada saat masuk atau keluar sekolah atau kegiatan pada jam sekolah PSH menyesuaikan warna pakaian seragam sekolah yang berlaku di sekolah masing-masing B. pakaian seragam lapangan atau PSL dipakai untuk kegiatan latihan rutin yang dilakukan oleh guru di luar jam sekolah perkemahan dan lain-lain PSL menggunakan celana terok warna coklat tua dan baju lengan penek atau panjang warna coklat muda C. pakaian PKS bagi pelajar sekolah dasar SD dengan pakaian seragam masing-masing 1. pakaian seragam harian PSL yaitu celana pendek, rok warna merah tua dan baju Lengan pendek atau panjang warna putih dipakai dalam kegiatan melaksanakan tugas PKS pada jam sekolah 2. pakaian seragam lapangan atau PSL yaitu celana pendek, rok warna coklat tua dan baju lengan pendek atau panjang warna coklat muda dipakai dalam kegiatan atau latihan di luar jam sekolah nah ini contoh bajunya PSL celana pendek atau atau rok berwarna biru tua atasannya baju lengan pendek atau lengan panjang berwarna coklat muda bawahnya coklat tua atasnya agak coklat muda ayo bermain bersama carilah teman di lingkungan rumahmu dan buat kelompok bermain bermainlah sebagai anggota polisi keamanan kampung usahakan bermain jujur dan tertib uraikan pengalamanmu menjadi polisi keamanan kampung di depan kelas siap ya kalian oke selamat d. pengalaman mengikuti kegiatan patroli keamanan sekolah nah siswa anggota PKS bukan saja mampu menjalankan tugas polisi yang sebenarnya yaitu sebagai anggota pengamanan ketertiban sekolah juga harus menjadi figur atau contoh yang baik bagi teman-temannya di sekolah contoh yang harus diperlihatkan dan ditiru diantaranya mempunyai kepribadian yang baik disiplin selalu membelah yang benar dan menasihati yang salah jika ada teman yang melanggar tata tertib sekolah polisi keamanan sekolah yang pertama menegur mengingatkan tidak terulang namun jika tidak bisa diatasi polisi keamanan sekolah wajib melaporkan kepada pembina semua proses dilakukan agar kondisi sekolah kondusif serta proses belajar mengajar menjadi lancar dan tertib refleksi bagaimana kegiatan polisi keamanan sekolahmu adakah saran pendapatmu agar kegiatan polisi keamanan sekolahmu lebih baik dan tertib ya kalian jawab sendiri ya rangkuman 1. patroli keamanan sekolah PKS adalah salah satu jenis kegiatan ekstra kulikuler yang umum dilakukan di sekolah-kolah di Indonesia 2. pada tanggal 5 Mei 1975 dibentuklah suatu wadah yang bernama polisi keamanan sekolah 3. untuk memperoleh seluang lingkup dari tugas polisi keamanan sekolah maka pada tanggal 5 Juni 1975 polisi keamanan sekolah diganti namanya dengan patroli keamanan sekolah 4. membantu tugas patroli dalam menjalankan pengaturan lalu lintas di jalan raya atau umum di sekitar lingkungan sekolah masing-masing 5. PSH yaitu celana pendek atau rok warna merah tua dan baju lengan pendek atau panjang warna putih dipakai dalam kegiatan melaksanakan tugas PKS pada jam sekolah 6. PSH yaitu celana pendek atau rok warna coklat tua dan baju lengan pendek atau panjang warna coklat muda dipakai dalam kegiatan atau latihan di luar jam sekolah nah sekarang kita ke evaluasi ya bagian A dulu ya nomor 1 Amri merasa titik-titik menjadi polisi keamanan sekolah ayo mana? betul bangga ya 2. PKS bertugas titik-titik ayo apa yang mana ya? iya betul menjaga keamanan sekolah B kalian pintar ya nomor 3 perilaku seorang PKS yang wajib ditiru adalah iya apa? gagah perkasa ya kan gagah-gagah kalau dipakai pakaian seragam PSL atau seragam harian di sekolah ya kita lanjut ya 4. Tujuan dibentuk PKS agar sekolah yoo iya betul barusan kita kan sudah membahasnya ya berarti jawabannya iya betul sih nomor 5 patroli keamanan sekolah atau PKS adalah salah satu jenis kegiatan titik-titik-titik kurikuler yang umum ditemui di sekolah-sekolah di Indonesia nah kalian pasti sudah tahu betul ekstra ya polisi keamanan sekolah dibentuk pada tanggal di nomor 6 nih abu guru sudah hafal tentu kalian juga sudah hafal ya iya betul 5 Mei 1975 nah nomor 7 polisi keamanan sekolah diganti namanya menjadi patroli keamanan sekolah pada tanggal iya iya 5 Juni seragam PKS jenis iya Pak iya PSH seragam harian ya nah nomor 10 gambar berikut disebut dengan PKS jenis iya PSL kalian pintar-pintar semua kita lanjut ya ke bagian B nah kita isi di titik-titik PKS adalah singkatan iya pintar patroli keamanan sekolah patroli keamanan sekolah salah satu jenis kegiatan ekstra kulikuler pintar ya nomor 3 patroli keamanan sekolah didirikan pada tanggal iya 5 Juni 1975 pelajar yang masih kecil yang akan menyeberang jalan diatur berbaris secara secara bersab yang berada di sebelah kiri dan anggota PKS masih berada di atas trotoar atau bahu jalan nomor 5 polisi keamanan sekolah diganti namanya menjadi patroli keamanan sekolah pada tanggal iya 5 Juni 1975 sama ya dengan jawaban nomor 3 kita lanjut kita ke bagian uraikan 2 fungsi PKS nah ini satu fungsinya sebagai segala usaha usaha kegiatan untuk melindungi dan mengamankan lingkungan internet sekolah guna mendukung proses belajar mengajar nomor 2 segala usaha dan kegiatan untuk melindungi dan memamankan pemakai jalan sebagai pejalan kaki khususnya para pelajar pada waktu penyeberangan di jalan di sekitar lingkungan sekolah masing-masing nah itu ada dua ya fungsi PKS itu kalau di garis besar itu berarti yang nomor 1 di sekolah kalau yang nomor 2 di lingkungan sekitarnya ya ya nomor 2 sebutkan 2 tugas polisi keamanan sekolah membantu tugas polisi dalam menyelenggarakan pengaman pengaturan lalu lintas di jalan raya atau umum di sekitar lingkungan sekolah masing-masing nomor 2 ikut serta secara aktif membantu tugas polisi dalam menyelenggarakan menciptakan dan memelihara keamanan dan kepertiban di lingkungan intern sekolah di sekolah masing-masing sehingga terwujud ketenteraman yang dinamis antar siswa siswi dan guru pengajar guna mendukung proses belajar mengajar lanjut ya ke nomor 3 apakah peran polisi keamanan polisi keamanan sekolah di sekolah ya membantu kepala sekolah atau guru dalam bidang keamanan ketetiban di lingkungan sekolah masing-masing sehingga terwujud keamanan ketenteraman dan dinamis guna mendukung proses belajar mengajar nomor 4 apa yang harus dilakukan pertugas PKS saat menyeberangkan siswa yang masih kecil yaitu diatur berbaris secara bersab yang berada di sebelah kiri dan anggota PKS yang masih berada di atas teratur atau bahu jalan nomor 5 sebutkan 2 seragam polisi keamanan sekolah yaitu 1 pakaian seragam PSH yaitu celana pendek, rok warna merah tua dan baju lengan pendek atau panjang warna putih 2 pakaian seragam lapangan atau PSL yaitu celana pendek atau rok warna coklat tua dan baju lengan pendek atau panjang warna coklat muda dengan berakhirnya pertanyaan nomor 5 maka berakhir pula pembelajaran di bab 16 untuk kelas 4 SD dan NI ini dalam pembelajaran PLBJ terima kasih telah menyimak pembelajaran ini semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan jangan lupa like share komen dan subscribe di youtube wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat menikmati 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 selamat menikmati